hai oke kayak lengkap ya kalau saya perhatikan lengkap ada pompa-nya ada ininya tinggal beli kapasnya kapas saringan ini karbonnya ada karbon aktif dan ini rumah bakteri kalau nggak salah namanya Oke deh Oke video yang tadi itu dua minggu yang lalu ya ini saya baru sempat memvideokan untuk cara pemasangannya ini sudah pasang sebenarnya tapi tidak sempat saya rekam karena kesibukan nah kita mulai dari sini ya ini saya sudah pasang yang ini saya sudah lupa namanya ini apa yang untuk rumah bakteri nih dan tempatnya ini saya pasang seperti ini bagian ininya saya lem ya nih saya naikkan sel lem agar ada air yang tergenang saya lihat di YouTube juga caranya seperti ini agar rumah bakterinya selalu terlendam air jadi posisi bagian bawahnya seperti ini ini agak ini nih kotor nih soalnya habis pindahan rumah makanya baru sempat memvideokan jadi ini sebenarnya bisa turun lagi tapi saya naikkan sedikit kemudian saya lem bagian sini nih agar ada air yang tergenang katanya sih kalau saya lihat di channel YouTube yang lainnya agar rumah bakteri ini bisa terlendam terus walaupun lagi mati lampu ya jadi ini misalnya ini lagi mati lampu karena saya tidak menjalankan pompanya dia masih terlendam tapi ini harus di selalu dibersihkan juga ini agak kotor karena dua minggu ini saya tutup tidak menggunakan kapas seperti ini tapi kain yang apa adanya saja belum sempat beli ini baru beli ini kapasnya Oke jadi seperti ini pemasangannya ini bisa di atur ya yang ininya belum saya pasang jadi untuk mengatur aroma bakterinya seperti ini Hai dan katanya sih saya baru tahu juga saya lihat di YouTube di channel lainnya sebenarnya yang warna hitam itu untuk pemakaian lebih lama itu bagus yang yang warna hitam yang bulat ya tapi untuk pemakaian apa namanya untuk mengaturnya lebih gampang yang ini nih terus susun rapi setelah itu kita bisa tutup ini belum saya bersihkan ya saya pidukan dulu nanti setelah saya pidukan baru saya bersihkan Oke ini yang karbon aktif seperti ini bentuknya agak kotor ini juga soalnya sudah pemakaian dua mingguan dari video yang tadi Oke seperti itu dan kita beri kapasnya di atas ini kapasnya baru beli kayaknya agak kepanjangan Oke ini bisa dilepas dulu naikkan Oke ini kepanjangan kayaknya saya gunting dulu saya pause dulu ya Oke ini saya sudah gunting tapi sebelum kita tutup saya lupa menjelaskan yang rumah bakteri yang ini yang di dalam ini ini saya rebus ya sampai airnya mendidih dan setelah airnya mendidih saya rebus sampai kisaran lima menitan nah saya lihat juga di YouTube katanya bagus untuk direbus karena ada beberapa ikan yang akan terkena penyakit apabila ini tidak kita rebus Oke dan ini kita cuci pada saat kita beli ini ada cara penggunaannya salah satunya adalah dicuci dulu waktu dicuci yang ininya karbon aktif ini berwarna hitam ya jadi jangan panik namanya karbon tapi kalau kita sudah pasang di sini akhirnya akan tetap jeruniko kemudian kita tutup Oke yang ini turun ke pompa nah pompa nya itu seperti ini nih mudah kelihatan ya kan ada dua ya ini yang satu ini yang ada untuk masukkan saluran saluran selang kecil ini ya itu bisa ditutup dibuka sudah ada ininya dalam pembelian tuh saya tutup ya nih saya buka ini gunanya kalau kita buka di sini udara akan keluar antara akan saya perlihatkan saya tutup dulu karena untuk sekarang sekarang saya tutup dulu agar air yang masuk itu beneran semuanya masuk ke sini dulu untuk menjerunihkan airnya nah untuk selang yang ini yang kecil kecil yang kecil ya yang ini yang naik ini ini harus di atas kalau kita turunkan udaranya akan tidak ada antara akan saya perlihatkan juga nah yang satunya yang selang ini itu masuk ke sini yang ke satunya ya jadi ada dua lubang apa namanya lubang keluarnya ya yang satu untuk selang naik yang satu untuk gelombongnya nah yang itu caranya yang itu caranya mudah kok untuk mengetahui yang mana untuk yang naik ke selang ini intinya yang yang ini yang satunya duh agak susah nih mungkin saya ambil dulu ya nah nih intinya yang ini yang untuk gelombong ada gini nya nih ya untuk masukkan selang ini oke kita lengketkan dimana saja sesuai yang anda inginkan sesuai selera ya karena semakin naik ini pompanya biasanya udara gelombongnya itu semakin banyak ini semakin turun biasanya gelombong udaranya semakin sedikit gitu aja kita tinggal colokan dan kita coba oke saya nyalakan ya ini 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 jadi saya masih tutup bagian yang ini yang gelombongnya bagian gelombongnya masih saya tutup ya agar semuanya naik kesini jadi seperti ini nih tampilannya di bawah kalau di atas seperti ini nih tuh oke nah saya akan perlihatkan untuk membuka ini yang gelombongnya saya buka dulu ya nih saya buka penutupnya dan kita lihat ini kayak tersumbat nih belum keluar sama sekali nah itu dia tuh pokoknya selangnya yang ini yang kecil ini dinaikkan dan tampilannya seperti ini ya untuk aero atau udara cuman kalau kita buka yang ininya yang gelombong bagian ini untuk yang ininya agak kecil keluar airnya karena dia terbagi karena selain udara disini juga keluar air ya air sama udara jadi airnya terbagi dua untuk keluarannya disini satu sama naik ke selang biru ini naik kesini makanya ini agak kecil kalau saya tutup dia akan membesar nih saya tutup ya nih lihat bagian atas saya tutup sini nah tuh semakin banyak ya keluar nah saya buka lagi dia mengecil nah ini dia akan berhenti apabila selang yang di atas ini selang yang kecil ini ya saya turunkan ke dalam air tuh nih saya naikkan lagi nih ya saya turunkan dia mati lagi naikkan dia hidup lagi jadi seperti itu cara kerjanya oke dan inilah penampakan akuarium akuarium saya yang belum saya bersihkan bagian atasnya ini karena anak saya sering saya naikkan disini duduk disini umurnya satu tahun lebih satu tahun lebih ya jadi biasanya dia gini-ginikan airnya sampai airnya kena nih ini saya biasa bersihkan seperti ini saja ya kadang hilang sedikit ini saya belum tahu cara membersihkan tanpa sat kimia apa ya dan yang baru pemula dalam hal akuarium bagusnya airnya menggunakan air sumur ya misalnya sumur bor sumur gali jangan air pdm atau air pump karena ada sat kapur yang ada di air pump atau air ledeng ya nih tampilannya seperti ini saya mendesainnya di bagian kaca apa namanya jendela ya agar kelihatan seperti ini agak alami jadi nggak ada stiker-stiker kanan kiri kalau saya duduk di luar saya bisa lihat masuk ke dalam sini jadi bisa dipandang dimana saja dalam rumah bisa di luar pun bisa dan ini adalah pasir putih jadi agak alami ya karangnya semuanya asli ya karangnya semuanya asli batu karangnya selain tanaman-tanamannya ini ini imitasi dulunya saya sempat masukkan apa namanya rumput laut tapi habis dimakan sama ikan atau mungkin dimakan sama apa ya bakteri mungkin oke sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat untuk pemula bagi yang senior tolong masukkannya apabila seperti ini kira-kira bintik-bintik ini bisa dihilangkan dengan apa yang bukan sat kimia mungkin dengan lap apa kayak ya lap khusus atau apa biasanya sih saya ginikan saja nih biasanya hilang tapi sebentar akan muncul lagi tuh agak hilang ya tapi nantinya akan muncul lagi oke thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih